Intro Kuasa doa orang benar Akan menghancurkan pekerjaan dari orang jahat In Jesus name Semua roh guna-guna Mantra-mantra Dukun Kuasa gelap Lihat selalu sepatahkan Hari ini saya banyak sekali mengusir Penyakit-penyakit Orang jahat Roja itu seperti pencuri Datang Pencuri membunuh pemindah sakan Tetapi ada kasih Tuhan yang datang Untuk menyelamatkan Mengampuni dosa Menyembuhkan dan melepaskan In Jesus name Bapak Kamu jatuh dalam kelemahan Sekarang bangunlah dalam hidup yang baru Amin Ayo Ayo Salam Sahabat Golden Gate Channel Yang dikasih Tuhan Punya nama Tuhan Saya bersyukur dan bersyukur Dan bersyukacita kembali Bisa menyapa sahabat terkasih Dalam kasih dan anugerah Tuhan Sahabat terkasih Saya selalu berharap dan berdoa Agar sahabat senantiasa Dalam keadaan baik dan sehat Dan senantiasa Diberkati oleh Tuhan Sampai kasih Tuhan Ya video opening tadi adalah Video yang menunjukkan bahwa Pastori Simon sedang melakukan doa Pelepasan dan juga Doa kesembuhan bagi orang-orang Yang diserang Yaitu oleh ilmu-ilmu santet Dan juga Mantra-mantra perdukunan Sampai kasih Tuhan Dan orang tersebut Dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan Sampai kasih Tuhan Kali ini kita akan membahas mengenai Apakah santet itu ada Dan kemudian Pesulop Merah akan membahas Mengenai hal ini Dan akan Dijawab langsung Ataupun ditanggapi langsung Oleh Yaitu mantan dukun santet Evangelis Daud Tony Mari kita akan saksikan bersama-sama Tuhan memberkati kita Sekalian Amin Di Indonesia Ini kan Kita negara yang benar-benar Tradisional banget ya Jadi gue tanya Pelet dan santet itu gak ada Santet ada Santet ada Santet itu Metodenya ancaman dan racun Ancaman Dan psikologis Ancaman psikologis Kayak ditaroin Tapi bukan-bukan artinya kita doa-doa-doa Nyampe disitu gak? Enggak Dan paku ada disitu kagak? Enggak Ancaman psikologis itu kayak misalkan Ini nih Tokonya Dr. Richard Mau di ancam santet Di depan tokonya ditaburin tanah Ditaburin rambut Ditaburin Pas ada orang pura-pura jadi pasien Masuk Ada ruangan yang kebuka Dilemper jenglot Masukin Oke Tapi Benar-benar ada hantunya gak? Enggak Tapi itu kan Menyebar ketakutan Iya menyebar ketakutan Agar si korban yang percaya santet ini Terkena gangguan psikologis Yang disebut paranoid Oke gue tau itu namanya Itu namanya fear management Iya betul Nah Kalau misalkan Orang Makanya dukun-dukun selalu bilang Orang yang mudah disantet Adalah orang yang percaya santet Orang yang gak mudah disantet Adalah orang yang gak percaya santet Kenapa? Karena ketika orang gak percaya santet Kayak saya nih Kan ada tuh video-video tiktok nih Foto saya di print Iya Yang katanya disantet Iya Yang katanya disantet tuh Iya kan Itu saya mau Nanti saya mau komentarin Nanti saya mau komentarin Lain kali kalau mau nyantet Bilang-bilang lah Biar saya kasih foto yang bagusan Iya Masa Pake Udah bersertifikasi mainannya Pake foto Yang ngasel gitu Tapi gak gak nyampe Nyampe apa? Iya kagak itu kan ancaman Kalau gue bilang Gak nyampe Mungkin karena salah nama Soalnya kan pakenya Marcel kan Iya Makanya Makanya Kalau mau nyantet Bilang-bilang Nanti persyaratannya apa Saya gak tau Foto kopi KTP Nanti dikirim Bener-bener nyampe Butuh ayam hitam Saya beliin deh Tapi Baca cuma fear management aja ya Iya kan Kayak orang yang gak percaya santet Nanggu jenglot gitu Kalau saya nih Di rumah ada yang ngelemparin jenglot Wah lumayan buat pajangan Udah Iya kan Ada yang Sama satu lagi Racun Racun Nah racun ini yang sulit ketahuan medis Jadi orang percaya santet atau enggak Kena racun ini Mati Oh bener Jadi Bukan santet dong Itu namanya ya Kita gak bisa ngomong santet dong Itu namanya kan Kejahatan ya Di zaman dulu santet Kalau santet itu Yang dipikiran gue tuh kayak gini ya Hup Hup Nyampe ke sana Nah itu sihir Kalau bagi saya Oke Kalau santet itu Tapi sihir sampai saat ini Kalau gue kasih kayak gini punya Ini bukan santet mah Ini Makanya dulu santet kan dibilangnya Membunuh tanpa menyentuh Makanya racun Oh racun Jadi Definisi santet itu beda ya Tapi gak ada yang namanya santet kayak gini punya Nyampe ke tempat Nggak ada Lewat kuota gitu Nggak ada Teluh Teluh itu ancaman pakai binatang Bedanya Kalau tadi yang santet yang biasa Yang tradisional yang pakai Ancamannya pakai jenglot Tanah kuburan dan sebagainya Kalau teluh itu pakai binatang Jadi Ditaruhin binatang-binatang buas Dimasukin ke rumahnya Kayak ular Kalajengking Orang kan parno sendiri Wah kok tiba-tiba banyak ular Kok tiba-tiba banyak kalajengking nih Oke Ya soal kasih Tuhan Ya tadi Pesulap Merah sudah menanggapi Bahwa santet itu ada Tetapi santet itu bukan ilmu Tetapi hanya sekedar teror Ya Yang Dilancarkan oleh seseorang Yang ingin membuat orang ketakutan Ya Bukan ilmu Ada Paku bisa dikirim Masuk perut gitu kan Kemudian ada silet bisa dikirim Masuk perut Tetapi hanya sekedar Yaitu teror Dan juga Berupa racun Ya itu yang Disampaikan oleh Pesulap Merah Tetapi bagaimana tanggapan Hambanya Evangelis Dautoni Ya yang adalah Mantan Dukun santet itu sendiri Dan pasti Beliau tahu persis Ya Seperti apa Dunia ilmu hitam Seperti apa Dunia santet Mari kita akan Langsung Saksikan Pembahasannya Akan disampaikan oleh Hamanya Evangelis Dautoni Mari kita akan Saksikan bersama-sama Ilmu santet Adalah ilmu teknik Membunuh tanpa cejak Sebelum saya bertobat Saya diajarkan Bahas tiga tingkatan santet Pertama Santet satu pulau Kedua Santet satu negara Ketiga Santet tiga benua Nah disitulah saya diajar Bagaimana menggunakan ilmu itu Setiap pengiriman ilmu santet Itu pasti ada tanda bunyi Tepat di atap rumah Itu santet tingkat dasar Apa saudara? Santet tingkat Kalau orangnya di luar pulau Tidak kena Karena itu santet satu pulau Nyebrang laut Kenapa? Setan mau pindah lokasi Harus ada surat izin mutasi pindah Makanya itu santet satu puh Pulau Nah Yang dengar bunyinya Itu adalah target Nah Dan yang kedua Santet Menggunakan tingkat dasar Adalah Santet yang pakai benda-benda Dengan unsur logam Apa saudara? Paku, jarum, pines Misalnya boneka pun Ada talinya Setelah itu ada Kawat maupun jarumnya Nah setelah itu gunting Linggis Setelah itu silet Unsur-unsur lo enggak yang dipakai Nah santet tingkat dasar Kalau orangnya tidur di lantai Tidak bisa kena Tapi kena masuk angin Kenapa? Karena di bumi ada namanya Gaya gravitasi Jadi kalau setengah meter Dia tidur setengah meter Di tanah Lolos Di atas setengah meter Pasti kena Pak, kalau di lantai atas gimana? Tetap kena di atas setengah meter Nah Itu dari tanah pokoknya Dari tanah setengah meter Ini tanah setengah meter Aman Begitu bunyi Tidur Langsung Selamat darah Kenapa? Ada gaya gravitasi Dan santet Itu menggunakan namanya Radar suhu panas Makanya dulu sebelum saya bertobat Untuk mengalihkan ilmu santet Saya diajar sejak kecil Tidur dekat dengan api Misalnya saya tidur Dikasih minyak teplok Ada minyak tanah Ada apinya Kalau santet dikirim Ingat Ini ada apa? Ah Api Syap Pasti langsung minyak teploknya Pecah Mati Nah langsung sebelum bertobat Tak bales Ganti bunuh Gitu Nah Tapi pengalih perhatiannya apa? Dari suhu panas Nah Makanya Santet yang pertama Kaktu dikirim Pasti gagal Karena apa? Jalan melalui apa? Suhu panas Makanya Kalau ada lampu dinyalakan Orangnya tidur Waktu dikirim santet Lampunya hancur Pak lampunya mati Itu konslet Lain Kalau santet Pecah Wah gitu Nah kan kadang ada orang Waktu dikirim ilmu santet Dia ketiduran TV-nya masih hidup Pak Hancur itu TV Karena santet berjalan dengan apa? Dari suhu panas Dan selalu menggunakan weton hari kelahiran Kenapa weton hari kelahiran Karena dipercaya Dimana orang itu lahir Disitulah titik kematian Jelas saudara? Titik apa saudara? Kematian Makanya Seorang dukun Itu pakai weton Nah setelah weton Suhu panas Nah di dunia nyata Itu ada namanya Dunia gaib Nah dunia gaib Itu adalah Bayangan dari bumi Tidak berbenturan Dan tidak menyatu Misalnya Ini Kertas ini Tisu ini Benda nyata Begitu masuk alam gaib Jep lenyap Tapi volume benda ini Tetap ada Tidak dibatasi Ruang dan waktu Nah setelah itu Masuk tubuh manusia Dikembalikan ke alam nyata Langsung disini ada Paku jarum penes Makanya dulu sebelum bertobat Pertama kali saya mengenal Adalah apa? Umur 9 tahun Dunia gaib dulu Dunia gaib ini Tidak dibatasi Ruang dan waktu Waktu Jadi Ungsul logam Paku jarum penes Dibacain mantra Weng-weng-weng Juh-juh Vitamin komplit Nah setelah itu Masuk alam gaib Volume dan jenis Bendanya Hilang Masuk tang tubuh manusia Lep Ingat Suhu pa Berdasar apa Saudara? Suhu pa Panas Suhu pa Panas Set Kembalikan ke alam nyata Plak Maka orang kena santet Di perutnya Bisa ada paku jarum penes Ungsul lo Logam Jelas Jelas Yang ketiga Ingat Berdasar apa Suhu apa? Suhu panas Yang keempat Waktu santet tingkat dasar dikirim Maka Hewan-hewan Akan mati mendadak Tikus-tikus Bisa mati langsung Ikan Satu kolam Lep Mati Pak Pak Kalau burungnya Setiap hari mati Sati Satu 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 Itu apa? Itu bukan Nenak santet Flu burung Kalau santet Dalam satu malam Mati semua Jelas? Jelas Satu malam itu Mati semua Hewan-hewan Mati mendadak Mendadak Nah setelah Hewan-hewan Mati mendadak Yang kelima Perut Kepala Tangan Bengkak Tapi Dicek darah Tidak ada penyakitnya Tapi begitu Di rongsen Kelihatan Paku jarum pinesnya Ungsur lo Logam Makanya Orang pasang susuk Di rongsen Kelihatan susuknya Kalau emas Kelihatan emasnya Nah Kalau nyantet Seorang dukun Pasti tidak pakai emas Kenapa? Rugi Pasti kasih apa-apa Paku Jarum Silet Pines Pokoknya yang Ungsur lo Logam besi-besi Murah-muran Tidak mungkin Dikasih emas Kenapa? Dikasih kawat emas Begitu keluar Dijual Nah itu langsung Nah Dan ingat Dicek dokter Di rongsen Waktu dicek Tidak ada penyakitnya Begitu di rongsen Ungsur logam Di bagian Pembengkaannya Kalau kena mulut Langsung begini Bongka Rongsen Ungsur logam semua Nah Jelas? Jelas? Nah yang kelima Jadi ingat Dicek dokter Tidak ada penyakitnya Yang keenam Waktu Malam Jumat Tepatnya jam 12 Jam 1 Jam 2 Akan ada bola api merah Menyala Nah dari bola apinya Kelihatan Pengirimnya arah sana Oh berarti aliran ini Oh pengarahnya Oh ke sana Itu pasti ada bola api Apinya merah Menyala Jelas? Jelas? Apinya beneran Merah Menyala Nah setelah itu Malam Banyak anjing menggonggong Auuu Bukannya saya mirip dia Ada setan leh Lewat Hawa panas Dan yang ketujuh Orang yang akan bermimpi Ketemu arwah-arwah Yang sudah meninggal Yang memimpi ketemu orang-orang Yang sudah apa? Mening Meninggal Orang-orang yang mati Terus Dan orang yang kena santet Pasti tahu siapa pengirimnya Kenapa? Waktu santet dikirim Itu diiketkan juga Dengan tali batin Sang pengirim Semakin kecewa Semakin dendam Semakin amarah Maka santet ini Semakin kuat Masuk seseorang Nah Pak kalau pengirimnya Hanya iseng-iseng gimana? Santetnya tidak terlalu kuat Karena tergantung dari apa? Yang mau ngirim Kebenciannya gimana? Jelas? Semakin benci Semakin dendam Langsung Dan seorang dukun Sebelum nyantet Dia akan tanya Atau pasiennya dulu Apakah kamu siap Menanggung resikonya? Kenapa? Kalau gagal Senjata makan itu Tuhan Biasanya kasih air dulu Suruh minum Tapi pasien Takut mati Kasihkan pembantu Pembantunya minum Gagal nyantet Pembantunya modar Untuk Jelas Jelas Nah Bola api Hewan melonglong Setelah itu Hewan mati Mbak bukan hewan Tanaman-tanaman Mati mendadak Kering Itu ada hawa jahat Tanaman-tanaman Kering langsung Keringnya itu Dari atas Sampai ke bawah Itu tingkat dasar Artinya apa? Hawa jahat Sampai Kalau keluar Itu pasti melalui Lobang-lobang Mulut Telinga Hidung Dan buang air besar Atau dari kulit Dan waktu keluar Terasa sakit Pak Kalau keluar Tanpa sakit Itu gimana? Itu tipuan Teknik sulap Misalnya telor Digosok-gosok Tok Keluar paku jarum Itu palsu Kok tahu Pak Daud Dulu praktek Itu teknik sulap aja Nah sebelum saya bertobat Saya belajar itu juga Tapi tidak mempraktekannya Guru saya ngomong Waktu saya belum bertobat Ingat Sebagai ahli ilmu hitam Kamu jangan goblok Harus tahu Harus tahu ilmu palsu juga Karena Di masyarakat 95% Itu palsu Jarang ada santet yang asli Itu hanya 5% Itu hanya 5% Karena untuk memasukkan Ungsur logam Ke dalam tubuh manusia Harus ada kekuatan powerful yang penuh Untuk masuk Gitu adalah Jelas? Dan tidak semua dukun Punya kemampuan itu Makanya Seorang dukun Karena belum tentu punya kemampuan itu Maka menggunakan teknik tipuan Telur digosok Nanti dukunya pegang-pegang gini Keluar kerikil Keluar keris Keluar tombak Keluar unsur logam Itu palsu Apalagi dukunya gini Pegang gini Keluar kemenyan Jarum Palsu 1000% Kok tahu? Praktek Jelas? Jelas? Nah kalau dukunya ngomong gini Nanti kamu ke rumah Ke rumah nanti ada sesuatu dibantal Begitu pulang ke rumah Bantal dibuka Ada boneka Kawat jarum Itu palsu juga Yaitu apa? Bantuan jin Jin disuruh datang ke sana Bawa boneka itu Tapi boneka dari dukunya sendiri Untuk ditaruh di sekitar rumah Atau di dalam tanah Kenapa? Dukunya lakukan itu Minta bantuan jin Karena tidak semua dukun Punya kemampuan Untuk memasukkan Unsur logam Kedalam tubuh Yang kedua Santet tingkat menengah Apa saudara? Santet tingkat menengah Adalah Santet satu negara Sekalipun orangnya di luar pulau Tetap kena Dan ini disebut namanya Santet tanpa jejak Apa saudara? Apa saudara? Nah Yang dikirim Bukan benda Tapi yang dikirim adalah Roh intimidasi Gila Bunuh diri Apa saudara? Roh apa? Gila bunuh diri Kalau tingkat dasar Itu ledaannya ada di atap Buar Ketur Tidak ada bendanya Kalau tingkat menengah Itu sekitar pintu jendela Pasir menyebar Atau tiba-tiba Depan pintu rumahnya Ada pasir bertumpuk Tapi bukannya orang iseng Belum ngasih pasir Lain Tapi ingat pada waktu Tengah malam Pasir bertumpuk Dan yang kedua Hewan-hewan mati mendah Mendadak Dan yang ketiga Ada suara seperti ini Sekitar rumah Tengah malam Itu rohnya jalan Untuk cari apa? Target Dan yang keempat Keluar apa yang ditakuti Dia takut kecoa Di seluruh rumahnya Keluar kecoa semua Kalau yang bersangkutan Takut kelabang Maka di rumahnya Keluar kelabang semua Dan kalau dia takut Kalah cengking Maka di rumahnya Keluar semua unsur Kalah cengking Jelas? Dan kalau yang bersangkutan Takut ular Maka di rumahnya Bermunculan ular Kalau yang bersangkutan Takut dengan kematian Yaitu darah Maka setiap tembok Amliat darah Darah Itu sandat Jelas? Jelas? Dan yang bersangkutan Akan melihat Dan mendengar Apa yang ditakutin Jadi Telinga ini Kayak ada suara-suara Bersama itu Langsung Dia melihat Roh-roh itu Kalau dia takut Perusahaannya bangkrut Maka roh di telinganya Berkata Bangkrut Lihat pegawimu korupsi Bangkrut Sampai gila Saya itu bunuh diri Kalau dia takut Suaminya selingkuh Setiap malam Dia ngimpi Suaminya selingkuh Dan dia mendengar Suara Selingkuh 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 Sampai dia bunuh diri Jelas? Jelas? Sampai tanpa je Jejak Pernah enggak Pak Daud Menghadapi tingkat tinggi? Pernah Suatu kali Tahun 2011 Tepatnya Bulan Januari Waktu itu Saya dipanggil Sama General Daud Ada urusan penting Kamu dipanggil Kecikias Saya temenin kamu Saya datang Saya datang Langsung Kecikias Saya lihat Wah ada santet ini Santet tingkat tinggi Kiriman India Wah impor punya ini Wah santet tingkat tinggi Langsung Ibu Ketemu saya Tau Saya panggil kamu Pasti kamu tahu Penyantetnya ini Ibu Bener Penyantet namanya ini Tokoh sakti India Kamu bisa menghadapi Indah Ilmunya Sama Dengan saya Sebelum bertobat Baik Kekuatan batin Maka ilmu mistik Ilmu santetnya Ilmu Dalemnya Saya lihat Alirannya sama Kekuatan sama Kesaktiannya sama Imbang Saya belum pernah menghadapi Lawan seimbang Dalam hati saya Mungkin ini saya Kalau pertarungan ini Kalau dia yang mati Atau saya yang mati Kalau kalah Tidak ada yang bisa lolos Dua-duanya hidup Ngerti-ngerti Saya ngomong Ibu Karena ini lawan yang berat Seumur hidup saya Saya belum pernah menghadapi Lawan yang setara Dan seimbang Tapi Kalau ini tugas Untuk keamanan negara Saya akan lakukan Karena saya tahu Dan tidak Boleh membantah Saya laksanakan tugas ini Tapi sebelum Saya laksanakan tugas ini Kalau saya gugur Aku minta satu hal Apa Tolong anak-anak saya Dikuliahkan Sampai selesai Kenapa Dalam hati saya Aku ragu juga untuk hidup Kenapa Lawan yang seimbang Seimbang Bisa dua-duanya mati Atau salah satu yang mati Mati Saya belum pernah menghadapi Seseorang yang punya Kemampuan spiritual Kemampuan batin Kemampuan Segi Semuanya Sama adalah Saya tahu Tokoh ini dianggap dewa Dan saya minta Dan saya minta Anak-anak saya Dikuliahkan Sampai selesai Sehingga saya Jalankan tugas ini Dengan tenang Baik Langsung Jenderal ngomong Saya pelihara Keluarga kamu Selesaikan tugas kamu Untuk keamanan negara Itu yang minta Langsung oposisi Lawan dari presiden Saya Berapa lama Kamu bisa selesaikan ini Tiga bulan Tiga bulan Kalau dia yang mati Atau saya yang mati Atau dia yang hidup Saya yang mati Itu aja Jawabannya Waktu itu Saya pulang ke rumah Saya ngomong sama Istri saya Mami sini dulu Sama anak-anak saya Ini sertifikat semua Ini bisnis ini semua Lu ada apa Tidak apa Ini mami Bisnis ini Mami jaga baik-baik Tolong Hidup yang hemat Gini-gini Lu ada apa Dalam hati saya Aku tidak tahu Apakah aku bisa melihat Lagi kalian Udah Karena apa Lawan yang seimbang Itu paling berat Udah Saya akan keluar Saya akan tugas Mami Jangan Tidak bisa ketemu Mami Tiga bulan Untuk pertarungan Yang berat ini Saya cari Di luar rumah Jangan di rumah saya Rumah orang Saya dikasih Posisi di Jakarta Langsung Ular-ular Berdatangan Pakai struling itu Saya doa Dalam nama Yesus Ularnya kabur Setelah itu ada Trisula Set Tiga gini Lempar Ada Dewa Ini ular Dominus Trisulanya Kena sini saya Sampai saya semper Saya doa terus Saya dikirim Dewa bertangan banyak Keluar Kaca-kaca Hancur Lebur Untung bukan rumah saya Waktu itu Saya doa Dalam nama Yesus Lawan mati Kalau lawan mati Saya tahu Terasa Putus nyawa Selesai tugas Jenderal Siap Tolong dicek di India Target selesai Mati Beres Saya dipanggil Tahu tidak Lawan saya Waktu itu Apa 2011 Selesai Selesai Target selesai Setelah itu Jenderal ngomong Dukun besar aja mati Aplai dukun-dukun kecil Ijin Jenderal Saya tidak selamanya hidup Seperti ini terus 2014 Siapapun presidennya Saya tidak akan jaga lagi Kenapa Daud Udah Saya cukup mengabdi Untuk negara Sepuluh tahun Dalam hati saya Nanti kalau saya punya lawan Seperti itu lagi berulang-ulang Gimana Betul Betul Berulang-ulang ketemu lawan Seperti itu Pusing juga Betul Iya Sampai kesituan Demikian ya Tanggapan Panjelus Dutonin Dan pembahasan yang luar biasa Yang disampaikan oleh hambanya Mengenai dunia Ilmu hitam Atau dunia santet Kenapa Karena beliau sendiri Yang pernah mempraktekan Ilmu santet itu sendiri Karena beliau adalah mantan Dukun santet Saya kasih Tuhan Ilmu santet bukan Sebenarnya teror Tetapi ilmu santet itu Betul-betul real Nyata Dan itu Sudah dipraktekan Oleh hambanya Evangelis Dutoni Bagaimana Bisa mengubah benda Yang tadinya Yaitu benda yang real Menjadi benda yang Takasat mata Dan kemudian juga Diubah Menjadi benda Yang real lagi Saya kasih Tuhan Demikian ya Yang disampaikan oleh Hambanya Evangelis Dutoni Mengenai Juga tingkatan Tingkatan santet Bahkan beliau Ya Menyampaikan Bahwa Beliau pernah Menghadapi Santet Tingkat tinggi Yaitu Tuhannya dari India Yang bernama Sai Baba Saya berkasih Tuhan Dan Sai Baba pun Akhirnya Harus kalah Bahkan tewas Di sini ya Evangelis Dutoni Bukan lagi menggunakan Santet Tetapi menggunakan Kuasa Tuhan Menggunakan Kuasa Doa Sampai kasih Tuhan Di dalam firman Tuhan Juga ya Dikatakan Bahwa di dalam Keluaran pasal 7 Ayatnya 11 dan 12 Di sini juga ada Yaitu yang namanya Ilmu sihir Nah Pada waktu Musa Ya Mendatangi Firaun Ya Dan kemudian Musa melemparkan Tongkatnya Dan menjadi Ular Dan Firaun Akhirnya Memanggil Yaitu Tukang-tukang sihir Untuk melakukan Hal yang sama Demikian Bunyi firman Tuhan Kemudian Firaun pun Memanggil Orang-orang Berilmu Dan ahli-ahli Sihir Dan mereka pun Ahli-ahli Mesir itu Membuat yang Demikian Juga dengan Ilmu mantra Mereka Masing-masing Mereka Melemparkan Tongkatnya Dan tongkat-tongkat itu Menjadi Ular Tetapi Tongkat Harun Menelan Tongkat-tongkat Mereka Saya berkasih Tuhan Di sini Ahli-ahli Sihir Yang dari Mesir itu Mengubah tongkat Menjadi Ular Tetapi Saya berkasih Tuhan Tongkat Harun Yang adalah Kakak Daripada Musa Dan bersama-sama Dengan Musa Pada waktu itu Menghadap Firaun Berubah menjadi Ular Tapi ini adalah Kuasa Tuhan Dan kemudian Ular Yang Berasal dari Tongkat Musa Ataupun Tongkat Harun Itu Menelan Ular-ular Yang dibuat Oleh tukang-tukang Sihir itu Nah Saya berkasih Tuhan Ini mengindikasikan Bahwa Di dalam Alkitab Juga ada yang namanya Ilmu Ilmu Gelap Ada ilmu Sihir Ada tenung Nah Saya berkasih Tuhan Tetapi Tentunya Kita tidak perlu Takut Kuasa Tuhan Lebih dasyat Daripada Kuasa Kuasa Si jahat Kenapa? Karena Roh yang ada Dalam diri Setiap orang Percaya Lebih besar Daripada Roh yang ada Di dunia ini Kenapa? Karena roh yang ada Di dalam setiap diri Orang percaya Setiap diri Orang yang Menyembah Tuhan Adalah roh Allah Sendiri Sehingga Kita tidak perlu Takut Kenapa? Karena roh Karena kuasa Allah Sanggup mengalahkan Setiap kuasa Iblis Demikian Saya kasih Tuhan Pembahasan yang disampaikan Pada saat ini Jangan sahabat Diberkati Melalui pembahasan Saat ini Tinggalkan komentar Di kolom komentar Berikan masukan Dan juga Dan kiranya Channel ini Boleh semakin berkembang Dan banyak orang Yang boleh diberkati Setiap tayangan video Yang ditayangkan Terima kasih sahabat Tuhan memberkati Kita sekalian Amin Apa yang diberkati Untuk Malah Sampai Sampai Terima kasih telah menonton!